Sampai jumpa di video selanjutnya Udah semangat mau nanya lagi nih Apa lagi nih? Apa yang bisa dibantu? Sekarang gini, Kak Kan banyak nih Apa namanya tawaran-tawaran kerja Di luar negeri Gajinya juga lebih gede Gimana sih menurut Kapten? Ini sih bakal bakul nasi Gak enak dong ngomongnya ini Saya punya jawaban yang Kuitis, yaitu biasa Kita berpantun liat Tadi kan tanya soal kerja di luar negeri kan ya Siapa sih yang gak mau kerja di luar negeri? Tapi sebelumnya nih Kita denger dulu kata orang tua nih Orang tua kita sering melarang Jangan makan dan minum sambil berdiri Hujan emas di negeri orang Tapi masih lebih enak Hujan batu di negeri sendiri Gak mau juga sih Gak mau juga sih Gak mau juga sih kalau hujan batu Biar bagaimanapun juga Tapi tetap lebih enak di negeri sendiri Jadi jawabannya adalah Bukannya saya gak mau kerja di luar negeri Tapi kalau belum jodoh Membilang apa? Di luar negeri ataupun di dalam negeri Sama ada plus ada minusnya Kita bekerja di luar negeri Mungkin kita banyak uang Tapi ada yang kita hilang Apa itu? Social life Hubungan keluarga Ada yang kita tinggalkan Anak istri kita tinggalkan Uang kita dapatkan Kebahagiaan Belum tentu dari uang Betul Oke Cap Lagi boleh nanya lagi kan? Oh silahkan Udah makan kan ya? Udah Udah makan Jadi pasti pertanyaannya banyak nih Terbobot pokoknya Silahkan Cap Ini yang banyak ditanyakan orang Lebih baik Boeing atau Airbus sih? Wah kalau ini jawabnya nggak etis ini Mau Corolla atau Toyota atau Honda Semuanya enak Yang ada pertama enak Yang dua enak sekali Yang dua bagus Yang satu bagus Yang dua bagus sekali Tapi intinya Baik Boeing maupun Airbus Itu sama-sama enak Ada plus ada minusnya Dari segi fuelnya Yang si A mengatakan Dia lebih irit Si B mengatakan Dia lebih irit Dan dari segi teknologinya Semuanya mengatakan Itu lebih baik Jadi kedua-duanya Baik Boeing maupun Airbus Dua-duanya canggih Dan dua-duanya bagus Serta enak Jadi anda nggak perlu khawatir Mau naik airline apa Pesawatnya Boeing Atau airline-nya itu Pesawatnya Airbus Sama enaknya Sama bagusnya Sama safenya Nggak usah khawatir Betul Cap Stoji Cap Lanjut lah Menanya lagi yang lebih Bitu lagi Cap Berapa sih kecepatan pesawat? Kalau pas take off Atau cruising Atau pas landing? Oke pesawat pada saat take off Itu kurang lebih sekitar Seratus tiga puluhan knot Tergantung ya Tergantung dari Total bagasi Penumpang Istilahnya Total loadnya Take off weightnya berapa Tapi kurang lebih sekitar Seratus tiga puluhan knot Kalikan aja Satu poin Lapan lima lah Kurang lebih seperti itu Itu pada saat kita Take off Atau airborne Pada saat cruising Kurang lebih sekitar Delapan ratus Sampai dengan Sembilan ratus Kilometer per jam Tergantung tipe pesawatnya Dan kecepatan pesawat itu Bisa ditambah Bisa dikurangi Sesuai dengan kebutuhan Atau instruksi dari Menara pengawas Jadi Tidak mati harga Kecepatan pesawat Tapi kalau harga Take off Atau landing Itu sudah harga mati Take off dengan berat sekian Pesawat harus airborne Dengan kecepatan sekian Landing Dengan kecepatan sekian Dan juga tergantung dari Weight atau berat Bebannya Itu Cep Kalau Maksudnya Dump fuel itu apa sih Cep? Dump fuel itu Apabila pada saat kita Take off Pesawat-pesawat Tertentu Tidak semua pesawat itu Bisa dump Ataupun Membuang fuel Pada saat take off Dengan posisi fuel full tank Atau penuh Lalu terjadi sesuatu Dimana Kita harus kembali lagi Mendarat Di departure point Tempat keberangkatan Dan pada saat itu juga Kecepatan pesawat Akan tinggi Satu Kedua Posisi Beban Pesawat Pada saat itu Masih berat sekali Sementara Structure dari pesawat itu Ada ketentuan Dimana landing itu Tidak boleh melebihi Maximum landing weight Kalau dipaksakan Dikhawatirkan Terjadi Keretakan Ataupun Masalah Dengan Pesawat itu sendiri Structure nya Karena terlalu berat Tapi dalam keadaan emergency Emergency itu Banyak macamnya Masih kita perbolehkan Untuk landing kembali Di departure point Jadi sebentar Masalah dump fuel tadi Adalah Di pesawat-pesawat tertentu Fuel itu dibuang Supaya Beban atau berat Daripada Fuel itu sendiri Bisa berkurang Bebannya Sehingga pesawat itu Bisa landing Dengan Maximum landing weight Kalau tadi Maximum take off weight Dipakai untuk landing Besar sekali Dia punya Berat sekali Dia punya bebannya Itu loh Keb Ngomongin tentang Fuel nih Tadi kan udah Tentang fuel Kalau misalnya Kita ngisi Fuel nya Pesawat Apa kayak mobil ya Keb Udah Isi full time aja gitu Itu gimana sih Keb Oh Itu enak di lu Pilot Gak enak di gua Perusahaan Keb Lanjut ke yang tadi Masalah fuel Kenapa Apa namanya Kalau ngisi fuel itu Pesawat sama Apa beda-beda keb Jumlahnya Isi fuel itu Sesuai dengan kebutuhan Jadi tidak bisa Kita isi full time Terus Terus Kenapa Ya memang Pilot pasti safe Pasti aman Tapi dengan Ketentuan yang ada Itu sudah cukup kok Artinya Dari A ke B Fuel yang kita butuhkan berapa? Kita tambahkan Untuk holding di destination Masih kurang lagi Kita tambahkan dengan fuel di alternate Itu sejud sudah cukup Jadi Gak perlu kita isi Full tank Atau terus-terusan Kondisi full Memang enak Tapi gak enak buat perusahaan Yaitu apa Take off weight Terlalu besar Dan Beratnya juga terlalu berat Yang akan mempengaruhi apa Powernya Powernya akan terlalu besar Lalu Flight time Atau jarak tempuhnya Juga akan lebih lama Even 1 menit Atau 2 menit Itu merupakan cost Jadi Perusahaan tidak akan mungkin Memberikan selalu full tank Terus Atau yang kedua Alasannya Di tempat kedatangan Di destination Harga fuel lebih mahal Jadi Diisi full tank Dari departure point Supaya disana kita gak Revealing Supaya kita bisa saving cost Larinya semua ke cost Itu saja sebenarnya Hmm gitu Terus ini Terus ini Kalau pas lagi jadi penumpang Kenapa sih gak boleh bawa powerbank Di atas 20 ribu mahal Nah Ini yang perlu diketahui juga Nanti suatu saat Kita akan Share Kepada para Penumpang Ataupun masyarakat luas Bahwa Kita tidak boleh membawa powerbank Di atas 20 ribu mili ampere Karena itu sudah suatu ketentuan Dimana Kalau terjadi kebakaran Dan sebelumnya juga perlu tahu Powerbank itu tidak boleh ditaruh di koper Atau di bagasi Harus dibawa Kenapa? Hampir sama kasus masalahnya Pertama kalau dia kebakaran Atau terbakar Karena overheated Terlalu panas Cepat bisa dipadamkan Tapi Kalau di atas 20 ribu mili ampere Api yang terbakar tadi Itu terlalu besar Sehingga Mungkin fire extinguisher Ataupun pemadam Kebakaran yang ada di pesawat itu Tidak cukup Untuk memadamkan api sebesar itu Maka itu dibatasi Maximum 20 ribu mili ampere hour Jadi hati-hati Para Mitizen ataupun Aviomen Yang mau berangkat dengan pesawat Hindari membawa powerbank Di atas 20 ribu mili ampere hour Itu saja Di bawah 20 ribu Diperbolehkan boleh Dan hand carry Atau dibawa sendiri Jangan taruh di bagasi Itu Oke Terima kasih Pake topi Minumnya teh aneh Papi oke Jika lo hatimu sedang luka Silahkan cerita kepada saya Jangan gengsi katakan suka Share dan subscribe channel ini Ya Kita jumpa di channel yang berikutnya Adios Adios Amigos Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax